pembawaannya, generasinya, karakter-karakternya itu lebih menekankan fokusnya ke komedi prefernya mana Harumodoki tetap yang lebih agak atas daripada keduanya lah Halo, kenalian aku Kanojo Hoshi di video catatan ribu Catatan ribu adalah video yang berisi tentang reviewku secara pribadi mengenai anime yang akan kita bahas kali ini ya adalah-adalah anime Orega Iruyihari Shesun Rabu Kamewa Majigateru tetap di catatan ribu episode 23 oke ya, ini adalah anime yang menarik ya yang dimana ini menggunakan tema yang klasik yaitu romcom bercambur dengan tema school romcom, school udah kompuk udah, let's go lah, yulah gitu gak usah pake lama ya mulai dulu dari gambaran kasarnya ya anime dengan judul buliah hari Ore no Shesun Rabu Kamewa Majigateru atau disingkat menjadi Orega Iru ya kalau bahasa Inggrisnya itu my youth romantic comedy is wrong S-N-A-F-U S-N-A-F-U itu kalau tidak salah artinya semerangut ya nanti aku tulis disini di Wikipedia tentang S-N-A-F-U itu apa dari judul aja sebenarnya udah ngejelasin sedikit tentang gambaran kasar dari anime ini dan anime ini juga adalah anime favoritku masuk ke listku dan salah satu anime yang ku rewatch mungkin kedepannya akan ku rewatch tapi untuk sekarang hanya enggak langsung aja kita mulai dari sinopsisnya cerita berawal dari seorang pemuda pesimis bernama Hachiman Hikigaya yang terus menolak akan adanya kesenangan yang bisa didapat dari sesuatu yang disebut masa muda hingga ia bertemu dengan seorang wanita bernama Yukino Yukinoshita dalam sebuah eskul yang bernama Hoshibu cerita ini dimulai ketika klub perlawan ini dibuka atau dimulai akhirnya mereka boom ceritanya mulai kita masuk ke autornya ya autornya bernama Wataru Watari atau kalau fansnya memanggil dia itu adalah Watarin lahir pada 24 Januari 1987 di Ciba seorang pengarang atau bisa disebutnya penulis novel ringan ya dan juga dia itu dikenal sebagai penulis skenario lulusan dari Universitas Informasi dan Komunikasi Meiji di tahun 2019 eh 2009 maaf dan Wataru itu debut pertama kali di tahun 2009 ya kalau nggak salah di waktu yang sama dengan karyanya yang berjudul Ayakashi Gatari lalu di tahun 2001 ini adalah karyanya yang kita akan bahas Orega Iru itu di rilis volume pertamanya di Gagaka Bungko percatakan Gagaka dan dua tahun kemudian di tahun 2013 animenya mendapatkan adaptasi anime untuk season pertama awalnya alasan Wataru menjadi novelist karena kesulitan dalam mencari pekerjaan lalu setelah dia mendengar tentang adanya Sho Gagaka like novel award dia punya firasat bahwa dia mampu dan juga memulai ketertarikan dia dalam dunia menulis novel lalu sekarang Wataru Watari bekerja sebagai karyawan kantoran dan tidak memilih rencana untuk menjadikan penulis sebagai job yang utamanya dia jadi hanya sampingan saja paginya dia menjadi karyawan dan malamnya baru dia menjadi penulis dia juga dekat dengan beberapa penulis lainnya kayak Sol Sagara dan Koshi Tachibana Koshi Tachibana ini mungkin lebih gampang dikenal sebagai autornya Data Life karya yang cukup-cukup terkenal karyanya dia itu yah siapa yang nggak tahu Data Life lalu juga dia dekat dengan beberapa voice actor ya kayak Takuya Egoji dan juga Chadok Hori kita masuk ya 4N Production novel ringan Orega Iru ditulis oleh Wataru Watari dan diilustrasikan oleh Ponkan VIII dengan 14 volume A volume pertamanya diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2011 jadi termasuknya cukup rame dan populer ya karena dalam kurang waktu 2 tahun setelah novelnya diterbitkan aja langsung dapat adaptasi memang berarti karyanya dia ini layak untuk di-publish atau di-adaptasikan dan untuk komiknya itu di-adaptasi pertama kali dan di-ilustrasikan oleh Keiichi Kazuku kalau nggak salah ya dan dia juga diterbitkan oleh Square Enix serialnya itu dimulai pada majalah Big Gun Gun pada 25 September 2012 itu komiknya itu setahun makanya cepet ya tahun 2011 dia bikin novel tahun 2012nya adaptasi komik tahun 2013nya adaptasi anime huh, hulus, clear karirnya untuk serial yang keduanya di-ilustrasikan oleh Naomochi pada majalah Monleish Sunday di Gen X dikebulkan dalam 22 volume dan diterbitkan pada 17 Mei 2013 sampai 18 April 2023 kalau nggak salah ya untuk anime-nya itu mendapatkan 3 adaptasi musimnya dan bisa menjadi 2 yang pertama itu season 1 yang kedua itu adalah season 2 dan season 3 ada 2 pihak yang membentuk atau ngebikin proyek Rega Hero ini atau bisa dibilang studio yang bertanggung jawab di season pertama dan studio yang bertanggung jawab di season 2 dan seterusnya itu berbeda jadi untuk review nanti itu bisa menjadi sebuah pertimbangan dan juga potokan karena ada 2 hal yang berbeda kan bisa jadi pertimbangan aja gitu ini punya kelebihan ini, punya kelebihan apa itu lalu season pertamanya itu berjumlah 12 episode digarap oleh studio Brains Base nah ditanyakan di April di April, di April ya, sampai 20 Juni 2013 ini Brains Base ini gercek banget pada saat itu mungkin dia melihat potensi bahwa animenya akan meroket karena karya novel dan komiknya juga pada saat itu mungkin lagi naik tapi ya, gue naga saja gitu jadi langkah pertama Rega Hero itu mulai dikenal banyak orang terutama ke aku lalu untuk season kedua digarap oleh studio Phil dari 2 April 2015 dan sama, untuk season 3 nya dia itu digarap untuk studio yang sama juga ya sejak 9 Juli sampai 24 September 2020 waktu Covid kemarin terbilang cukup baru kita langsung aja masuk ke review ya ya secara pertama aku akan ngebahas untuk review grafis di season 1 nya season 1 itu digarap oleh studionya tadi namanya Brains Base menurutku secara grafis untuk season 1 itu bagus-bagus saja motionnya bagus desain karakternya itu disesuaikan di tahun segitu ya di tahun, itu kan masih mendekati tahun 2011-2010 dan mungkin mereka itu menetapkan atau sedikit bukan, lebih membuatnya mirip pada ilustrasi novelnya ya untuk Brain Base nya itu desain karakternya masih seperti itu Romance nya itu gak terlalu kental tapi lebih menonjolkan komedinya untuk season 1 grafisnya sendiri juga banyak kayak pop-up-pop-up yang bubble-bubble terus sesuatu yang berbau apa ya ini desain grafisnya itu kayak lebih berwarna lah ya misalnya dibilangnya untuk season 1 dari segi grafis dan ini untuk season 2 grafis yang seterusnya ya season 2, season 3, dan apa-apa yang digarap oleh studio video bernama Phil ini aku lebih melihat disini juga sebenarnya mulus karakter desainnya berubah karena timnya juga berubah karakter desain yang ini lebih agak kuat ya impactnya lebih agak kuat dibandingkan dengan yang di season 1 karena season 1 menurutku aku memang base nya itu komedi jadi tidak terlalu menekankan pada grafisnya dan grafis komedi ya kalian tahu lah ya ini juga karena tadi aku ngomong grafis drama juga bukan grafis yang luar biasa bagus tapi secara visual itu lebih enak ya di season 2 untuk aku pribadi aku lebih prefer season 2 untuk looks atau pandangan visualnya dan apa ya motionnya gak ada masalah apanya gak ada masalah tetep oke dari cara mereka jalan, lari itu gak masalah human interactnya itu berinteraksi manusia interaksi manusianya itu lebih enak lebih hidup arti desainnya lebih bagus ya oke lah menurutku secara grafis dua-duanya itu bagus tapi kalau ditanya aku lebih milih yang mana aku lebih milih season yang kedua dan seterusnya untuk alur cerita ya alur ceritanya disini nih aku melihat bahwa aku sedikit mengerti kenapa mereka tidak melanjutkan untuk season 2 atau season 3 antara ini asumsi aja antara mereka itu tidak dapat kesempatan lagi atau melihat bahwa peluangnya itu lebih sedikit untuk season pertama itu beneran alur ceritanya itu berbeda atmosfernya dengan season 2 dan seterusnya itu atmosfernya bener-bener berubah pertama mungkin ya karena timnya directornya berbeda jadi maklum aja itu berbeda untuk alur cerita di season 1 yang terbahas dulu alur cerita season 1 itu memang menekankan komedinya dari faktornya itu terasa komedinya pembawa narasinya itu juga lebih terasa untuk komedinya dan gak ada masalah loh untuk season 1 karena penekanannya aku lebih merasa mendapatkan ke komedinya pembawaannya, narasinya, karakter-karakternya itu lebih menekankan fokusnya ke komedi dilihat dari masalah-masalah yang dibawa sebenarnya itu kompleks tapi untuk unsur dramanya sendiri itu masih kurang padahal aspek-aspek tertentu itu menurutku sudah cukup bagus nah untuk alur cerita di season 2 itu udah perbedaan atmosfer yang bener-bener signifikan banget pembawaannya lebih lebih dalam lebih dramatis lagi warnanya juga lebih dapet ya untuk di season 2 itu apa ya pinter gitu menurutku tim di season 2 tim studio yang di season 2 itu untuk ngebawain ceritanya karena tadi aku bilang transisi dari season 1 ke season 2 itu beda bridgingnya juga cukup bagus ya eventnya memang penulisnya itu oke loh jago banget bikin cerita yang kayak gini ini beneran seng gitu loh dan di season 2 itu ceritanya gimana ya dramanya lebih dapet gitu apa yang ingin disampaikan dan dibawakan dengan narasi yang baik terus bener-bener lebih dapet bahkan untuk season 2 pembawaannya itu lebih kompleks lebih apa ya pokoknya season 2 itu bukan versi upgrade ya tapi lebih versi yang berbeda aja gitu aku melihatnya ceritanya bagus dramanya yang lebih ditekankan tadi season 1 komedinya lebih agak menonjol loh tapi kalau di sini nih dramanya lebih menonjol karena apa ya aku melihatnya artnya itu didukung sekali gitu dengan pembawaannya gitu loh itu mendukung banget gitu loh antara memang apa ya kebetulan itu apa atau mungkin studio di season 2 itu melihat bahwa oh ini mungkin keahlianan kita nih untuk ngebikin cerita romkom tapi penekanannya pada drama gas dan memang bener hasilnya luar biasa untuk season 2 season 2 no doubt untuk karakter sendiri ya kita akan mulai dulu dari season pertama season pertama karakter utama dulu yang kita akan dikenalkan Hachiman Higigaya itu lebih nah kalau untuk karakter itu aku lebih prefer season pertama karena penekanan komedi untuk Higigaya Hachiman sendiri itu dapat feelingnya seorang pemuda yang bener-bener sesuai dengan premis ceritanya dia adalah pemuda yang pesimis melihat dari sudut pandang yang berbeda dan dia tetap kukuh pada sebuah ideologi yang dia percayai bahwa oh tidak penting ini oh tidak penting itu dengan merapatkan sebuah logika berpikir yang hanya dia lihat itu bener gitu dan mungkin aja entah kenapa itu bagus loh teman-teman di season 1 itu pembawaan Higigaya Hachiman itu lebih pada komedinya seorang pemuda yang masih gitu-gitu aja dan entah kenapa di season 2 kita masuk ke season 2 pembahasan karakternya Higigaya Hachiman itu lebih upgrade ya ya bisa dibilang ini karakter developmentnya dan pas banget loh pas banget di karakter developmentnya itu di artnya dibuat di season 2 meskipun pembawaannya aku lebih kurang suka waktu di awal-awalnya karena entahlah ya aktornya itu lebih agak lemes gitu pembawaannya dan menurutku memiliki daya tarik tersendiri lah ya gimana kalian melihat Higigaya Hachiman waktu kalian nonton di season 1 episode pertama itu dia lebih gimana terus gimana Higigaya Hachiman di season 2 itu lebih gimana lebih dingin lebih apa tapi untuk season 1 itu memang benar-benar dingin tapi komedinya masih terasa orangnya masih agak canggung atau gimana gitu loh ya agaknya lekit tapi gak sedingin pembawaan di season 2 untuk season 2 menurutku pembawaannya memang luar biasa dapet ya dinginnya dapet sis gitu maksudnya bukan terap pada bari sis gitu ya tapi lebih kepada karakternya itu lebih kental gitu perasaan dinginnya itu dan Higigaya Hachiman di season 2 aku tuh sukanya tuh ketika dia masuk ke arah season 3 jadi karakter development dan event yang mendukung Higigaya Hachiman untuk menuju ke arah itu dan dibawa ke sana itu menurutku sangat-sangat bagus sinkronisasi antar karakternya kayak heroine-nya yang akan kita bahas nanti lah ya Yukino Isuta Yukino atau Yigahama Yui oh ya memiliki nilainya masing-masing lah ya tapi lebih kompleks lagi itu Hachiman sih menurutku lebih kompleks Hachiman gimana pun itu Hachiman menurutku karakter yang well-made dan untuk Yukino Isuta Yukino sendiri atau Yukino Yukino Isuta itu benar-benar berbeda ya pembawaannya dari season 1 dan season 2 itu karakternya benar-benar berubah pembawaannya berubah atmosfer dia berubah di season 1 lebih agak keras atau lebih agak kental lebih kontras karakternya tapi di season 2 lebih agak menurun kredibilitas karakter kuat gitu dan ini didukung sama plotnya plotnya itu mendukung karakter itu jadi seperti itu dan benar-benar membuat season 2 itu memiliki atmosfer yang entahlah ini berbeda aja lebih dramanya lebih dapet dan season 1 itu kayak pembuka aja bisa aku ibaratnya kayak kalian nonton kelanat mungkin ya kelanat season 1 dengan kelanat after story itu benar-benar pembawaannya berbeda season 1 mungkin lebih memfokuskan kepada sebuah cerita romcom yang dinikmati sama siapa ya penupuan namanya kazu okazaki di season 1 terus okazaki di after story benar-benar udah berbeda sekali pembawaannya meskipun ya mereka masih dikarepsi sama studio yang sama ya kesampingan soal cerita kelanatnya lanjut lagi ke pembahasan tentang karakternya menurut ku untuk overall karakter di anime ini itu bagus memperlihatkan sosial sekali perbedaan sosialnya karakternya itu nanti karakter ini menonjol dengan gayanya masing-masing maklumnya romcom gak terlalu banyak karakternya karakternya itu-itu aja dan eventnya ya muter di situ-itu aja tapi menurut ku overall bagus untuk karakternya untuk musik nah ini untuk musik juga sama di season 1 lebih dapat pembawaan musiknya menurut ku untuk secara background bgm-nya karena season 1 itu lebih santai lebih komedik gitu kan dan dalam beberapa poin itu musiknya cukup ikonik di kepalaku transisi musiknya bagus dan sound effectnya juga keren untuk di season 2 memang bagus dengan gayanya dia sendiri musiknya itu lebih dapat pada sebuah event event tertentu ketika masuk-masuk event-event yang menurut ku cukup agak serius dan itu menentukan jalan ceritanya pada tunjalan ceritanya nanti eventnya baru kerasa disitu eh maksudnya musiknya baru kerasa disitu berbeda dengan season 1 yang menurut ku bahkan sesuatu event yang menurut ku itu gak terlalu signifikan banget kayak event yang santai aja yang tidak selalu menjadi sebuah manuver keras dalam sebuah plot masih oke lah ya untuk overall musiknya sendiri season 2 season 1 itu memiliki nilainya masing-masing untuk openingnya ini yang menjadi ini yang gak berbeda 3 season itu diisi oleh mereka-mereka yang sama 3 openingnya diisi oleh Nagiya Nagi dan 3 endingnya pun diisi oleh 2 orang yaitu voice actornya Yuki Noshita sama voice actornya Yui Gahama untuk opening pertama itu ada Yuki Toki dari Nagiya Nagi endingnya itu ada Hello Alone itu Saori Hayami dan Nao Toyama mereka berdua ini voice actornya heroine ya untuk season 2 openingnya ada Haru Modoki ini lagu suangku favorit dari Nagiya Nagi untuk season 2 endingnya itu ada Everyday World dari Hayami Saori dan juga Toyama Nao sama season 3 nya sama Megumi no Ame Nagiya Nagi dan season 3 endingnya itu ada Diamond no Jundo ya sama Hayami Saori dan juga Toyama bener ku untuk openingnya aku suka sama-sama suka tiga-tiganya tapi kalau untuk prefernya mana Haru Modoki tetap lebih agak atas daripada keduanya tapi menurutku sama-sama bagus untuk kesimpulan yes kita masuk ke kesimpulan anime ini adalah anime yang menurutku cukup kompleks ceritanya penulisannya rapi eksekusi animasinya juga rapi gimana season 1 membawakannya dengan cara mereka gaya mereka style mereka menurutku komedinya lebih appealing lebih menonjol dan untuk season 2 season 3 lebih mendapatkan lebih mendapatkan perasaan dan juga emosi anggap aja season 1 itu pemuka season 2 itu masuk ke masalah utama dan season 3 itu penyelesaian masalah dan disitu mendapatkan bener-bener bagus banget gimana mereka mengeksekusi cerita itu wow pokoknya wow sekian hanya untuk video catatan timu kali ini aku terlalu bersemangat karena ngebahas Rega Hero jadi mungkin ini durasinya cukup panjang dan ya terima kasih yang udah nyamak sampai habis semoga hari kalian menyenangkan hajiman hajiman es monster berlogika emang hajiman gak lebih ke denial mungkin ya karakternya atau kopium tapi tetap bagus seo seo selamat menikmati